Lawan Timnas Indonesia, Timnas Argentina bisa terjun ke peringkat 3 dunia. Kok bisa? Begini hitung-hitungannya. La Albi Keleste julukan Timnas Argentina saat ini menempati peringkat pertama di ranking FIFA dengan koleksi 1840.93 angka. Argentina mengungguli Perancis di posisi 2 dengan 1.838.45 poin dan berhasil di tempat ketiga, 1.834.21. Di FIFA Match Day Juni tahun 2023, Timnas Argentina dijadwalkan menghadapi Australia tanggal 15 Juni tahun 2023, dan Timnas Indonesia tanggal 19 Juni tahun 2023. Jika menang atas Australia, Lionel Messi dan kawan-kawan mendapatkan tambahan 2,35 poin. Kemudian jika menang atas Timnas Indonesia, juara Piala Dunia 2022 itu mendapatkan tambahan 0,46 angka. Tambahan 2,81 poin dari Australia dan Timnas Indonesia sudah cukup bagi Argentina untuk melanggengkan status mereka di puncak klasemen ranking FIFA dengan 1.843.74 poin. Perolehan angka itu masih lebih baik ketimbang Perancis dan Brazil, sekalipun kedua negara itu menyapu bersih pertandingan di FIFA Match Day Juni tahun 2023 dengan kemenangan. Sesuai jadwal, Brazil akan menjalani dua laga uji coba kontra Guinea dan Senegal. Sementara Perancis, akan menantang Gibraltar dan Yunani di lanjutan kualifikasi Piala Eropa 2024. Jika memenangkan dua laga kontra Guinea dan Senegal, Brazil mendapatkan 4,13 poin. Tambahan 4,13 poin membuat koleksi angka Brazil menjadi 1.838.34, atau masih kalah tipis dari Argentina yang mengemas 1.843.74 poin. Namun, beda halnya jika di luar dugaan Argentina gagal menang saat bersua Australia dan Timnas Indonesia. Potensi Argentina terpeleset saat bersua Australia dan Timnas Indonesia sangat besar. Argentina tercatat hanya menang 2-1 atas Australia saat bertemu di 16 besar Piala Dunia 2022, sehingga socerus julukan Australia bisa saja memberi kejutan. Sementara dengan Timnas Indonesia, para pemain Argentina diprediksi kesulitan beradaptasi dengan cuaca lembab di tanah air. Jika Argentina di luar dugaan hanya bermain imbang kontra Australia dan Timnas Indonesia, Julian Alvarez dan kawan-kawan akan kehilangan 7,19 angka. Hal itu berarti, poin Timnas Argentina akan melorot dari yang awalnya 1.840.93 menjadi 1.836.95 angka. Dengan begitu, Timnas Argentina hampir pasti disalib Perancis dan Brazil, mengingat di atas kertas Les Blues dan Canarinha diprediksi sama-sama bisa mengalahkan lawan-lawannya. Sekarang, menarik menanti aksi Argentina, Brazil dan Perancis di FIFA Match de Juni tahun 2023. Berikut ranking FIFA saat ini. 1. Argentina, 1.840.93 2. Perancis, 1.838.45 3. Brasil, 1.834.21 2. Brasil, 3. Brasil,